Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas, petang saya Sintia Rompas. Saudara Presiden Jokowi memanggil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK. Salah satu bahasan soal kasus dukaan korupsi mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Presiden Jokowi memanggil Kepala PPATK Ivan Yustia Vandana sehari setelah KPK resmi menetapkan Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Beberapa hal yang dibahas selama pertemuan di istana, antara lain persiapan keanggotaan Indonesia di Financial Action Task Force dan kasus hukum Syahrul Yassin Limpo. Rabu malam KPK resmi menetapkan Syahrul Yassin Limpo dan dua anak buahnya sebagai tersangka dugaan pemerasan dalam jabatan, penerimaan gratifikasi, dan pidana pencucian uang. Terima kasih, Pak Susi, Pak Susi, Pak. KPK menetapkan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, Sekjen Kementerian Kasti Subagiono, dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Muhammad Hatta sebagai tersangka dugaan korupsi. Ketiganya dijerat dengan tiga pasal, yakni dugaan pemerasan dalam jabatan, penerimaan gratifikasi, dan pidana pencucian uang. Total ada 13,9 miliar rupiah yang dinikmati ketika tersangka. Dana itu berasal dari hasil setoran pejabat unit eselon 1 dan 2 di Kementerian Pertanian. Dengan besaran kutipan antara 4.000 hingga 10.000 dolar Amerika. Dari penelusuran penyidik, dana belasan miliar rupiah hasil korupsi itu dipakai antara lain untuk membayar tagihan kartu kredit dan cicilan mobil Alphard Syahrul Yassin Limpo. Sementara soal ada dugaan duit korupsi Syahrul Yassin Limpo mengalir ke Partai Nasdem, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyebut penyidik masih mendalami alirannya. Sejauh ini uang yang dinikmati SEL bersama-sama dengan KS dana MH sejumlah 13,9 miliar rupiah. Dan penelusuran lebih mendalam masih terus dilakukan oleh tim penyidik. Penyidik. Sedangkan apakah ada aliran dana ke Nasdem itu nanti masih didalami lagi. Pendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Syahrul Yassin Limpo mentransfer 20 juta rupiah bantuan bencana ke fraksi Nasdem di DPR. Syahrul Yassin Limpo mempersilahkan KPK jika ingin mengusut dugaan aliran dana korupsi Syahrul Yassin Limpo ke partainya. Saya sempat ngecek ada transferan ke fraksi Nasdem dari SEL, itu bantuan bencana. Bantuan bencana. Nilainya 20 juta. 20 juta. Itu biasanya kita menerima bantuan-bantuan terkait dengan ada musibah yang ada di Republik ini. Jadi tidak masalah artinya kalau ada penelusuran lebih jauh di luar yang 20 juta itu? Kalau untuk ke partai sendiri nggak ada ya, saya juga pendahara umum partai. Tidak ada transaksi terkait dengan urusan personal, nggak ada. Tapi kalau memang KPK mau menelusuri ya silahkan aja kan? Silahkan aja, itu terbuka. Oke, baik. Pak, duitnya emang beneran buat ngecil aliran ya Pak sama SEL. Usai penetapan tiga tersangka dugaan korupsi di Kementerian Pertanian, KPK langsung menahan Sekjen Kementan Kasti Suba Giono selama 20 hari ke depan. Sementara tersangka Syahrul Yassin Limpo dan Muhammad Hatta belum ditahan karena absen dari panggilan pemeriksaan hari Rabu. Tim Liputan Kompas TV KPK mendalami dugaan aliran uang korupsi mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo ke partai Nasdem. Kita akan bahas bersama peneliti ICW, sudah ada Kurnia Ramadana. Selamat sore, Mas Kurnia terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Kurnia, menurut perspektif Anda nih, seberapa besar sih kemungkinan uang dugaan korupsi Syahrul Yassin Limpo ini bisa mengalir ke partai Mas Nasdem? Kalau kita runtut sebenarnya konstruksi peristiwa dugaan tindak pidana yang ditangani oleh KPK dan sudah disangkakan kepada mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Yang pertama ada indikasi pemerasan, kemudian yang kedua gratifikasi. Dugaan penerimaan dan perbuatan pemerasan ini disinyalir telah dilakukan sejak tahun 2019, berarti 4 tahun yang lalu. Maka dari itu, hasil penerimaan-penerimaan tersebut, pertanyaan reflektifnya adalah kemana aliran dana tersebut? Kemana aliran dana dari pemerasan dan penerimaan gratifikasi tentu tidak mungkin hanya berhenti di penguasaan Syahrul Yassin Limpo. Pasti ada pihak-pihak lain. Maka dari itu, ICW mendorong agar KPK juga mengembangkan proses penyidikan dengan membuka opsi pengenaan pasal di dalam Undang-Undang Pencucian Uang. Dari sana baru bisa dilihat, pasal 3 Undang-Undang Pencucian Uang untuk pelaku aktif. Namun jangan lupa, di pasal 5 Undang-Undang Pencucian Uang dapat disangkakan kepada pelaku pasif. Apa arti pelaku pasif ini? Orang-orang yang menerima aliran dana dari uang hasil kejahatan. Nah, pihak-pihak ini bisa dua hal. Satu, perorangan. Atau dua, berbentuk korporasi atau organisasi. Maka kalau berangkat dari pertanyaan tadi, kluster partai politik masuk dalam kluster korporasi berdasarkan PERMA 13 tahun 2016. Bisa disangkakan oleh aparat penegak hukum. Mari kita lihat bagaimana atar belakang organisasi Pak Sahrul Yassin Limpo, yaitu ada Partai Nasdem. Dan tadi di Viti Kompas TV sudah diakui, ada aliran dana dari Sahrul Yassin Limpo ke dalam Partai Nasdem. Maka yang harus dilihat adalah, satu, apakah dana yang ditransfer itu berasal dari tindak kejahatan. Kemudian kedua, apakah ada aliran dana lain untuk membiayai kegiatan-kegiatan. Tapi gini Mas Kurnia, ini kan juga sudah diakui bahwa ada sumbangan dari Yassin Limpo untuk bencana. Apakah ini juga bisa ditelisik dan berpotensi untuk melanggar? Lalu bagaimana membedakan ini menjadi bagian sumbangan bencana dari pribadi atau dari aliran dana kejahatan atau korupsi? Siap, partai politik atau organisasi mestinya punya standar penerimaan. Atau lebih lanjut lagi, apakah orang-orang yang menerima aliran dana kejahatan itu tahu atau tidak sumber pemberian uang itu atau sumber penerimaan dana itu dari mana? Tadkala kedua pihak sadar, pelaku mentransfer uang hasil kejahatan dan penerima tahu bahwa uang itu juga berasal dari tindak kejahatan dan tetap diterima di sana ada potensi terjadinya tindak pidana pencucian uang. Meskipun memang pembuktiannya akan sangat berlapis, namun tadi juga di VT Kompas TV sudah diputar. Harus ada kerjasama, koordinasi antar lembaga. Satu dari Komisi Pemberantasan Korupsi, kemudian yang kedua ada pusat pelaporan analisis transaksi keuangan untuk melihat aliran dana ini. Apakah setiap bulan yang masuk ke rekening Syarul Yassin Limpo itu dalam kapasitas yang wajar atau tidak? Kalau tidak wajar, apakah itu sudah masuk disangkakan dalam pasal gratifikasi atau belum? Itu yang menjadi pekerjaan rumah. Mas Kurnia, tapi begini, bagaimana bisa membuktikan bahwa dugaan aliran dana Syarul Yassin Limpo ke parpol ini? Karena sebelumnya kan Bendahara Umum Menasdem juga membantah keras bahwa ada aliran dana. Ya, satu sisi, bantahan itu hak tentu bagi pengurus Partai Nasdem. Namun, aparat penegak hukum pertanyaan lanjutannya adalah apakah sudah melakukan penyelidikan lebih lanjut atau tidak? Pembuktiannya bukan berdasarkan pernyataan lisan. Setiap orang bisa saja membantah, tapi harus dilihat setiap kegiatan-kegiatan atau aliran dana dari Pak Syarul Yassin Limpo yang masuk misalnya pada rekening Partai Nasdem harus dilihat pada kegiatan apa itu dilakukan, jumlahnya berapa. Harus dikonfrontasi setiap bukti dan pernyataan, konsisten atau tidak. Di situ poin pentingnya. Oke, ini kan Mas Kurnia, KPK kan juga menyebut ada uang 13,9 miliar rupiah yang diduga dinikmati Syarul Yassin Limpo beda dengan 30 miliar di rumah dinasnya yang ditemukan. Apa analisa dari Anda soal uang yang ditemukan ini? Dan sejauh mana KPK bisa menelisiknya? Ya, kalau memang ada perbedaan. Berapa yang disebutkan KPK dalam konferensi pers, berapa yang sudah disita. Tentu harus melihat dalam konstruksi apa uang 30 miliar itu. Karena bisa jadi uang tersebut ada kaitannya dengan indikasi pencucian uang. Harta yang diperoleh dari tindak pidana pemerasan, gratifikasi, sudah berjumlah berkali-kali lipat. Itu yang harus dijelaskan oleh KPK. Maka dari itu tidak cukup dengan hanya tindak pidana pemerasan maupun gratifikasi. Jangan lupa, setiap orang yang melakukan tindak pidana ekonomi, salah satunya adalah tindak pidana korupsi secara psikologis pasti ingin menyembunyikan hartanya. Ketika terjadi tindakan penyembunyian itu atau mengubah bentuk, bahkan sudah melakukan pencucian uang dengan mendapatkan keuntungan tertentu, di sana pelaku bisa dijerat dengan pasal 3 atau pasal 4 Undang-Undang 8 tahun 2010. Baik, kita akan nantikan bersama sejauh mana KPK bisa menelusuri dan juga menelisik terkait dengan kasus ini. Terima kasih Mas Kurnia Ramadana, peneliti dari ICW sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore.